Menyambut musim mudik Idul Fitri 1438 Hijriah atau Lebaran tahun ini, pemerintah Kabupaten Tabalong terus menggenjot perbaikan beberapa ruas jalan utama kabupaten. Pemerintah daerah sendiri melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus membenahi infrastruktur jalan dan jembatan, khususnya di kawasan perkotaan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Haji Muhammad Norifani, mengatakan beberapa ruas jalan lewenang kabupaten sudah dilakukan perbaikan dan ditargetkan sebelum hari hal lebaran pekerjaan sudah selesai. Alhamdulillah ya, dalam rangka persiapan menghadapi mudik lebaran ini, khusus jalan kabupaten, jalan kami khususnya di bidang binamarga, terkait jalan dan jembatan, sudah menginventarisir sebelumnya itu ke jalan-jalan yang perlu kita benahi. Alhamdulillah ini sedang kita lakukan terus pembenahan, khususnya di dalam kota. Dalam kota misalnya di daerah Bangun Sari, Gambah, Belimbing, kemudian di daerah jalan-jalan poros kecamatan juga kita perbaiki seperti di Kambitin. Sekarang ini sudah kita lakukan di Muara Harus juga. Jadi ini dalam rangka untuk memudahkan dan melancarkan arus lalu lintas. Mudah-mudahan sampai hari H-nya nanti semua jalan-jalan khususnya di jalan kabupaten ini bisa kita lakukan perbaikan. Saya kira itu. Untuk jembatannya apa? Jadi semua informasi-informasi terkait jalan-jalan dan jembatan yang ada di Kewenangan Kabupaten sudah kita lakukan perbaikan mudah-mudahan sebelum hari H-nya sudah selesai semua. Saya kira itu. Ia juga menambahkan beberapa pekerjaan pembangunan yang masih belum bisa dilakukan saat ini akan dimasukkan di APBD Perubahan tahun 2017.